Dinas Pendidikan Tabalong menggelar Pentas Malam Puisi pada 28 Oktober 2019 di Taman Bahindang Bahindala Pendopo Bersinar. Pentas Malam Puisi ini merupakan salah satu kegiatan untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ke-91. Kepala Dinas Pendidikan Tabalong Ahmad Rizalinor mengatakan Pentas Malam Puisi ini untuk melestarikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai seni budaya, lebih khusus terhadap seni sastra. Malam ini ada acara khusus spesial dalam rangka mengubarkan semangat Sumpah Pemuda. Kepala kami dari Dinas Pendidikan berinisiatif menggali sesuatu yang selama ini terlupakan oleh banyak orang. Dan menggerakkan, menggalakkan untuk baca puisi. Bagi kami yang lingkup Dinas Pendidikan. Puisi ini salah satu bagian daripada mata pelajaran yang dibajarkan oleh Dinas Pendidikan. Pada kegiatan ini, Bupati Tabalong Anang Syafiani turut membacakan satu buah puisi. Pahlawan, andai ada kata lain yang pantas, akan kuganti sebutan itu. Aku malu, harapanmu belum bisa aku wujudkan. Pengorbananmu belum bisa aku gantikan. Tapi, hadiahmu ini takkan aku sia-siakan. Bupati Anang berharap pentas malam puisi bisa menjadi ajang selaturahmi di Kabupaten Tabalong. Dengan mengundang Gubernur Bupati dan Korkopimda Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Ada Laila, ada Nadia, ada Teng, ada Meli. Yang mana para penari ini berada di buah naungan Sanggara Malintar. Tadi sudah kami sarankan. Bimpinannya orang seni. Yang pakaiannya terlihat paling seniman di acara pada malam hari ini. Semua Kabupaten Bupati dengan Korkopimda, Gubernur dengan Korkopimda. Dengan cara seperti itu. Nah, dari penata tariannya seni tarian ini digarap ulang oleh Latenari. Penata musiknya adalah Ahmad Resfi Badawi SPD. Pentas malam puisi diisi oleh lapisan masyarakat yang terdiri dari tokoh pemerintah, tokoh pendidik, seniman, tokoh agama, pengusaha, perbankan, pelajar, dan para generasi Tabalong. Rulian Dirahman, TV Tabalong melaporkan.